Halo Binusian, kembali lagi dengan saya, Brian Garamuhardi, di mata kuliah Introduction to Management and Business. Semoga tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap bisnis. Di topik kali ini terdapat dua cabang utama berkait dengan ekonomi, yaitu ada makro, ada mikro. Makro itu meliputi stabilitas nilai rupiah, inflasi, fiskal, dan juga faktor-faktor fundamental perusahaan. Sedangkan kalau mikro, melihat perilaku orang, organisasi, dalam market tertentu, sehingga para pelak bisnis bisa memprediksi serta menentukan tren produk apa sih yang akan diminati oleh pasar di kemudian hari. Ada beberapa tingkat persaingan bebas, yaitu yang pertama persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Dimana kalau yang sempurna banyak penjual dalam satu pasar, dan tidak ada penjual yang mampu mendikte harga yang dibanderol dalam sebuah produk. Contohnya seperti beras, sayur, buah, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau persaingan monopolistik, ada sejumlah besar penjual yang memproduksi barang atau jasa yang sangat serupa, tetapi dianggap berbeda oleh si pembeli. Baik itu misalnya makanan, burger, soda, t-shirt, dan lain sebagainya. Lalu oligopoli, bentuk persaingan yang sedikit penjualnya, yang mendominasi pasar secara seluruhan. Nah contohnya seperti gasolin, mobil, aluminium, dan sebagainya. Berbicara mengenai persaingan monopoli, terdapat hanya satu penjual dalam produk barang atau jasa tertentu. Biasanya penjual tersebut mengendalikan total penawaran sebuah produk dan penetapan harganya. Memang biasanya kategori produk ini dikonsumsi oleh mass market, masyarakat secara meluas, dan dinominasi oleh BUMN. Contohnya seperti listrik, kemudian juga ada bahan bakar, minyak, BBM, bahan bakar gas, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat konsep sistem ekonomi, untuk mendapatkan dominasi di dunia dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pasar bebas, dan yang kedua, terpusat. Kalau pasar bebas, terjadi ketika pasar sebagian besar menentukan barang dan jasa apa sih yang diproduksi. Siapa yang mendapatkannya, dan juga seberapa besar, seberapa tinggi ekonomi itu bertumbuh. Kemudian yang terpusat, terjadi ketika pemerintah menentukan besaran barang dan jasa yang akan tumbuh signifikan. Nah, ini biasanya dideskripsikan dari variasi sistem ekonomi yang ada. Kemudian juga ada tahun jawab sosial, yang seringkali kita kenal, istilahnya adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Di mana perhatian ini dimiliki para praksi bisnis terhadap apa kesejahtera masyarakat. Nah, tidak hanya masyarakat, karena definisi masyarakat ini harus terdiri dari satu, tanggung jawab terhadap internal employee itu sendiri, kemudian terhadap pelanggan, dan juga lingkungan sekitar. Apakah misalnya tanggung jawab terhadap karyawan internal menciptakan lapangan kerja yang kondusif untuk bisa mereka mengembangkan potensi dirinya? Yang kedua, terhadap pelanggan. Apakah memang betul terjadi tingkat kepuasan terhadap kebutuhan yang mereka miliki untuk bisa dipenuhi lewat adanya solusi yang ditawarkan oleh pebisnis? Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Tidak tercamar oleh air, bising, dan lain sebagainya. Simpulannya adalah ekonomi adalah sebuah studi mengenai bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang ada dalam memproduksi beragam produk, barang, dan jasa dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi terhadap beragam kelompok dan individu secara bersaing. Pasar bebas adalah pasar di mana keputusan mengenai apa yang harus diproduksi dalam kuantitas beberapa diambil oleh pasar yaitu pembeli dan penjual melalui negosiasi yang terjadi, tawar-menawar. Demikian pembahasan kita di topik ke-6 kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa bersama saya, Brian Geremuhari, di video selanjutnya. Sampai jumpa bersama saya, Brian Geremuhari, di video selanjutnya.